Tanggal 20 September kemarin, aku dateng ke acara gala premiere Love Destiny The Movie di Jakarta bareng sama pemain dan sutradaranya langsung, bareng Ice dan Pak Ping. Nah, sesaat sebelum filmnya dimulai, aku sadar akan sesuatu hal yang sangat menarik. Aku nemuin cara paling ampuh, paling keren, paling efektif untuk ketemu sama artis Thailand. Ketemu sama idola kalian tuh. Budama punya kesempatan foto bareng, tanpa rebutan, punya kesempatan ngobrol juga, dan itu gak ngadelin hoki doang. Cara ini jarang dibahasi sama orang lain, ntar aku kasih tau caranya. Tapi sebelum itu, aku ceritain dulu deh perjalananku, pengalamanku di acara gala premiere kemarin. Ya kali aku udah jauh-jauh dari kudus ke Jakarta, cuma buat nonton film doang. Ya masa gak aku ceritain ya kan? Seru tau. Nah, di video ini tuh ada timestamp yang ada chapter-chapternya lah. Kamu bisa pilih tuh sesuai kebutuhan apa yang kamu pengen tonton gitu. Jadi tenang aja, feel free. Oh iya, di akhir video nanti aku juga bakal giveaway satu kaos yang dipegang sama Ice nih. Jadi pastiin, tonton, dan simak video ini sampai habis. Jadi kemarin, teh festival.id tuh kan ngadain mantap challenge tuh yang hadiahnya 15 tiket buat nonton bareng sama Ice Paris di acara gala premiere Love Destiny The Movie di Jakarta. Caranya kan gampang banget tuh ya, tinggal kita posting sesuatu di Instagram, entah itu foto atau video, bebas. Intinya kita nyeritain lah tentang apa yang mantap dari Thailand gitu. Terus kita ngetah-ngetahin temen, pake hashtag, udah gitu doang. Dan semua yang ikutan itu dapet kesempatan buat nanti diundi gitu, diacak siapa pemenangnya gitu. Dan ternyata nama aku diambil. Sedikit lagi. Jadi aku menangnya tuh ya bukan gara-gara aku bikin videonya bagus banget, atau cerita aku menarik banget itu bukan gitu. Karena pemenangnya tuh cuman ya diacak aja gitu. Hoki aja gitu aku tuh sebenernya. Setelah itu pemenangnya kan dikasih tau, terus disuruh konfirmasi gitu ya, terus dikasih invitation atau undangan. Nah di dalam undangannya itu ada tulisan Dress Code. Aku cuma punya dua kemeja legend yang dari jaman aku kuliah, jaman aku kerja di Thailand. Terus kalau sekarang buat kondangan-kondangan dan ke acara-acara lain ya pakenya antara ini atau ini doang gitu. Karena gak ada yang lain. Terus kalau main sama temen keluar-keluar gitu gimana? Agak aneh mungkin kalau di kota-kota besar ya, tapi karena aku di kudus jadi ya serban aja sih. Jadi kebongkar nih ya outfit saya. Nah setelah itu jadi ya aku putusin buat beli baju kemeja hitam satulah buat nanti kalau ada acara-acara lain bisa dipakai gitu ya. Dress Code beres lanjut ke menyusun rencana perjalanan. Menyusun rencana perjalanan ini tuh sebenernya ilmu yang sangat penting banget yang bisa kamu praktekin buat kemana aja. Jadi gak harus pergi ke luar negeri baru bikin itin. Tapi jalan-jalan di dalam negeri pun ya butuh juga tuh rencana perjalanan. Biar jalan-jalan kita tuh nantinya lancar terus efisien dan hemat gitu. Nah yang harus kamu perhatikan buat nyusun rencana perjalanan adalah kamu nanti kemana aja? Terus tidurnya dimana? Berapa lama? Naik apa? Terus budgetnya berapa? Karena perjalanan kudus Jakarta itu makan waktu sekitar 8-10 jam. Jadi aku putusin untuk berangkat di hari sebelumnya. Jadi tanggal 19 sore aku berangkat terus nyampe sana nanti subuh. Nah acaranya kan sore tuh ya kan? Jadi pagi itu aku butuh tempat dan setelah acara karena acaranya nanti selesainya malam. Jadi pagi dan setelah acara aku butuh tempat buat tidur ya kan? Nah karena aku punya beberapa teman di Jakarta jadi aku gak perlu book hotel. Aku hubungin satu-satu temanku yang mana yang bisa aku tebengin buat tidur gitu ya. Buat stay sekalian juga nyambangin mereka lah buat main gitu. Ya hitung-hitung selaturahmi lah ya kan? Kapan lagi kalau gak kesana gitu kan? Oh ya by the way ini temanku si Ibnu tuh dulu juga guru pas kami di Thailand. Dia sering main ke kosanku gitu ya waktu libur. Dan sekarang kalau aku ke Jakarta ganti antoh aku yang main ke kosannya gitu ya. Oke lanjut terus kesananya naik apa? Cuma ada dua pilihan sih kalau dari kudus ke Jakarta itu antara naik bis atau naik kereta. Naik pesawat bisa sih cuman ya aku gak mungkin lah. Ambil pilihan itu ya. Oke jadi paling enak naik bis ya kalau dari kudus ke Jakarta ya. Karena kalau misal naik kereta itu dari kudus harus ke Semarang dulu karena di kudus tuh gak ada kereta jadi harus ke Semarang. Terus nanti dari terminal ke stasiun ngojek dulu ribet lah. Jadi paling enak ya naik bis aja gitu. Aku tuh jarang banget masuk mall dan anti banget masuk mall sendirian kalau acaranya tuh gak penting gitu. Kalau gak penting-penting amat mending gak usah lah gitu. Karena nanti bakal berujung kayak orang hilang gitu kalau aku masuk mall sendirian. Dan bener aja aku kan baru turun dari Grab nih ya CGV CGV itu kan ada di lantai 8 ya kan. Nah disitu tuh aku udah liat-liat gitu. Di samping ekskalator ada panduannya lah ya. Oh CGV tuh di lantai 8 gitu. Aku udah naik 1, 2, 3. Terus ada 3A terus 5 gitu kan. Aku masih naik dan terus kayaknya udah salah deh ya ini. Akhirnya aku nanya ke Satpam. Terus ternyata emang nyasar dan aku harus turun lagi. Katanya jalannya beda gitu. Jadi ya. Singkat cerita setelah nyasar-nyasar nyampe lah aku di CGV. Di CGV itu. Udah rame banget tuh disana. Terus aku login. Eh registrasi maksudnya. Terus di tempat registrasi itu. Udah dapet tiket gala premiernya tuh ya. Terus dikasih tote bag yang isinya tuh. Ada 2 minuman dari Icitan. Terus ada tas kecil gitu. Yang ada tulisannya Bupen Saniwat Song. Versi Thailandnya Love Destiny 2 gitu lah maksudnya. Terus ada lagi ball pen. Ada tulisan Bupen Saniwatnya juga. Terus 1 lagi note kecil. Yang ada karakternya Pop sama Kesson. Kemayang lah ya dapet ginian gitu. Terus pada nungguin jubah fans kan. Wah penuh banget tuh disana. Dan seperti biasa. Saya seperti orang hilang disana. Akhirnya aku live Instagram. Biar gak gabut. Biar gak kayak orang hilang gitu ya. Dan aku nyari tempat duduk. Sambil live. Eh ternyata ada yang nawarin. Card Love Destiny The Movie itu. Ini tinggal ngambil. Iya boleh boleh ambil 1. Oh gitu. Bebas. Bebas. Sama kok ini bolak balik. Oh sama. Ambil 3 ya. Ntar aku kasih. Di IG. Buat giveaway. Sebenarnya itu free sih. Kalau aku ambil semua juga gak apa-apa sebenarnya. Tapi kan ya. Masa ya aku ambil semua gitu. Kasian lah ya yang udah bela-belain tadang kesana. Masa gak dapet gitu. Jadi aku ambil 3 aja. Harusnya per video ini rilis. Udah dapet pemenangnya sih. Jadi ya. Makanya. Follow Instagram saya. Biar gak ketinggalan infonya. Oh ya ngomongin Instagram. Disana juga aku ketemu sama temen-temen Instagram. Kita foto-foto bareng. Ada juga yang bawain kue. Makasih banyak. Terus ada juga kita ketemu sama Kak Tia. Terus ya kita meet up lah. Bareng sama temen-temen yang lain. Dan ini dia foto-fotonya. Akhirnya nih yang ditunggu-tungguin. Keluar juga. Wah heboh banget tuh. Rame banget disana. Tapi karena sayang ya. Aku ada di belakang. Dan HP kameraku udah burik banget. Aku kan live ya itu. Aku zoom. Aku angkat-angkat gitu. Gak keliatan. Burik banget. Ya udahlah. Akhirnya aku stop aja gitu. Toh juga aku nanti kan. Nonton filmnya juga ya. Bareng dia. Ikut ke acara gala premiernya. Kemungkinan besar adalah ya. Sesi foto-foto sendiri. Jadi ya udah. Kita udah dalam bioskop nih ya. Sebelum filmnya dimulai. Namanya juga gala premier ya. Pastinya ada kayak pertunjukan. Kita ada pertunjukan. Musik tradisional dari Thailand. Terus ada juga sambutan-sambutan gitu. Dan pastinya ada kayak. Ngobrol-ngobrol gitu lah. Sama pemain dan sutradaranya. Nah disini aku menyadari sesuatu. Aku sadar. Kalau ada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Gini deh. Mungkin kita bisa ketemu sama artis. Atau idola kita. Dalam acara jumpa fans gitu ya. Tapi kan ya kita harus. Bertesak-besakan sama orang-orang gitu. Rebutan. Kalau untuk foto aja. Kemungkinan susah banget. Paling juga. Bisa nya cuma say hey doang. Dan dia bales. Hai. Gitu doang kan. Atau mungkin kayak aku nih. Menang giveaway. Terus bisa nonton bareng sama artisnya langsung. Terus bisa foto bareng juga. Di akhir acara. Tapi kan kalau menang giveaway kayak gini. Itu kan cuma hoki-hokian ya kan. Nah ini ada satu cara buat ketemu sama artis. Dan ini tuh keren banget gitu. Coba perhatikan video ini deh. Gimana? Dapat gak maksudnya? Gini. Aku jelasin ya. Di saat semua orang berebut posisi paling depan. Berdesak-desakan buat jumpa fans. Di saat kita. Aku kayak kemarin tuh. Foto harus cepet-cepet gitu. Karena disuruh cepet sama panitia. Waktunya terbatas. Ini ada satu orang. Kalian kenalkan siapa dia. Dengan tenangnya. Dengan santainya. Dipersilahkan. Dikasih waktu. Buat ngobrol. Bareng sama Aes dan Pak Pink. Di depan kita semua. Kalian gak ngiri. Udah mah bisa ngobrol. Gak perlu rebutan. Waktu dan tempat juga disediakan. Dan pastinya. Bisa bikin kita semua ngiri. Kuncinya ada dua aja kok. Tapi susah. Tapi gak mustahil juga. Buktinya Fah. Bisa tuh. Ya kan? Nah. Dua kunci itu adalah. Bisa bahasa Thai. Dan muncul kemperbukaan. Yang pertama harus bisa bahasa Thai kan. Jadi ya kita harus lebih giat lagi tuh. Belajar bahasa Thai. Gratisan juga banyak tuh kan. Aku loh sediain 160 video lebih. Catatan di panduan IG juga gratis. Di tempatnya Fah juga ada. Di just learn Thai juga banyak. Bagus-bagus ya kan? Yang dari native Thai juga bertebaran di mana-mana. Yang gratis juga banyak. Nah yang kedua. Muncullah ke permukaan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gambarnya gini deh. Kalau kamu yang pertama tadi bisa bahasa Thai. Udah bisa gitu ya. Anggaplah kamu jago bahasa Thai. Tapi kalau gak ada orang yang tahu. Ya percuma kan? Gimana orang bisa nawarin kamu jadi MC, translator, atau kerjaan lain tentang bahasa Thai. Kalau gak ada yang tahu siapa kamu? Ya orang tahu kamu. Tapi orang gak tahu kalau kamu bisa bahasa Thai. Jadi ya muncullah ke permukaan. Nah caranya buat muncul itu gimana? Banyak cara sih sebenarnya. Tapi paling gampang itu adalah bikin konten. Itu paling gampang. Bikin konten juga di semua platform gratis kan? Nah dengan bikin konten orang jadi tahu. Nah kalau orang tahu besar kemungkinan bisa dapet tawaran tuh. Ya kali aja kan Fah. Punya job lain terus kamu bisa ganti dia gitu kan? Berat banget sih emang. Tapi masa lihat video ini kalian gak termotivasi sih? Masih belum terbakar. Ini deh. Fah kalau kamu nonton video ini tolong semangatin temen-temen di kolom komentar ya. Btw kamu keren banget. Dah sekarang waktunya giveaway. Kemarin aku tuh bikin kaos tulisannya Ice Paris. Yang rencana tuh aku mau kasih ke Ice gitu. Tapi waktu sampai sana tau kepikiran. Eh ini kan tulisannya Ice Paris gitu ya. Namanya dia apakah dia mau gitu. Pake tulisan dengan namanya sendiri. Kan aneh gitu ya. Kalau kita mah gak aneh gitu ya. Pake kaos tulisan nama kita sendiri. Pake bahasa Thai gitu. Tapi kalau Ice Paris. Pake tulisan namanya Ice Paris gitu. Di Thailand kan semuanya bisa. Baca ini. Baca tulisan Thai. Kalau di kita kan banyak yang gak bisa. Jadi keliatan keren gitu. Kalau disana jadinya aneh gitu. Lucu. Ibarat disini tuh ya aku tulis namaku di kaos A6 gitu ya. Terus aku keluar jalan-jalan gitu kan. Pasti dilihatin orang-orang ya. Malu lah ya. Lucu gitu. Tapi karena udah terlanjur ya aku. Telat juga kan. Kepikirannya. Jadi yaudahlah aku mau bikin giveaway aja gitu. Atau juga bisa bikin foto kayak gini. Akhirnya jadi foto juga. Terus setelah foto aku kan iseng gitu ya. Nanya ke dia. Kali aja dia mau kan. Nah aku tawarin gitu. Dan seperti dugaan. Dia ketawa sambil nunjukin gini. Terus my name gitu. Keep it for you and remember my name. Dah gitu doang. Akhirnya ya. Aku bawa lagi kaosnya. Nah karena kebanyak dari temen-temen yang belum berkesempatan buat ketemu Ice minimal. Ini aku ada giveaway kaos yang pernah dibekang sama Ice dulu. Kali aja nanti kapan-kapan bisa jadi ketemu sama Ice gitu lah. Dari kaos ini. Oke biar gak kelamaan kalau kamu mau ikut giveaway ini. Syaratnya gampang banget tinggal like video ini. Subscribe juga ya. Jangan lupa. Terus ceritain kenapa kamu suka Thailand. Awal mulanya bisa suka Thailand tuh gimana sih gitu. Tulis aja di kolom komentar. Ceritain semenarik mungkin. Ntar aku pilih yang paling menarik menurutku. Tenang aja. Aku akan seobjektif mungkin. Bukan karena aku kenal terus aku menangin gitu. Enggak. Jadi ya emang kalau emang ceritanya menarik banget. Menurutku keren banget. Atau mungkin lucu banget. Atau gimana intinya. Intinya baterai gue habis lagi sih. Intinya penilaian murni dari seberapa menarik ceritamu lah gitu. Oh iya. Kaosnya ini ukurannya XL ya. Jadi kalau kamu gak masalah dengan ukurannya. Ikut aja. Atau kalau kamu mau sekedar cerita di komen aja. Tapi kaosnya buat temen-temen yang lain. Kasih aja tanda. Sekedar cerita gitu. Jadi kalau ada tanda sekedar cerita. Itu berarti gak masuk ikut giveaway gitu. Karena ini ukurannya XL gitu. Takutnya udah ikut giveaway. Eh ternyata ukurannya kok kegedean gitu ya. Jadi ya buat yang gak masalah sama ukurannya. Bisa ikut giveaway. Atau yang pengen cerita aja. Bisa ikutan. Oke gitu aja ya. Baterainya udah habis lagi nih. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kayaknya aku bakal beli baterai kamera lagi. Dan buat backup gitu. Kalau bikin video YouTube panjang gini. Suka kehabisan baterai. Oke. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Nakap. Kop kun mak nakap. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.